Oke selamat sore teman-teman semuanya ketemu lagi dengan Surya MS 310 Investment Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas Matic Matic atau Polygen saya akan membahasnya karena saat ini untuk Matic Itu secara umum ada resistan penting yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semuanya Oke teman-teman sebelum masuk ke bahasan saya memberikan pesan kepada teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MS 310 tidak terima titip dana trading Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel youtube saya Oke sebelum masuk ke bahasan Oke teman-teman ini adalah Sekilas ya sekilas pergerakan dari Matic seperti ini Seperti halnya dengan cryptocurrency bitcoin yang lain Bahwa untuk Matic saat ini juga mengikuti pergerakannya Kalau bitcoin naik dan lainnya juga naik Maka Matic juga mengikuti pergerakannya Di sini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya Yang pertama bahwa untuk Matic ini pada tanggal 19 Ya pada tanggal 19 kemarin ketika bitcoin ngedip Ngedipnya tanggal 19 di sini teman-teman ya Di sini jadi saya akan berikan tanda Di sinilah Matic ikut turun Seperti halnya yang lain Nah terus kemudian dari situ Saya lihat di low-nya dari tanggal 19 itu adalah di sini Ya Low-nya tanggal 19 di sini akan saya beri tanda dulu Ini adalah low dari Matic pada tanggal 19 Di mana itu adalah Hal yang akan saya ceritakan Hal penting yang akan saya ceritakan Kaitannya dengan pergerakan Matic saat ini Jadi tanggal 19 itu Bitcoin turun Matic ikut turun Namun demikian Setelah turun itu Matic mantul ke atas Walaupun kemudian turun lagi Nah Di sini Pada saat turun untuk Matic itu kan sampai di titik ini teman-teman Berikutnya mantul ke atas Dan kemudian di sini ternyata menjadi titik Closing dari Sekitar 4 hari berikutnya Baru kemudian mantul lagi dan turun Kemudian selama itu Matic harganya membentuk satu konsolidasi Juga di area itu teman-teman ya Di area Yang saat ini sedang Dilaluinya ya di sini Jadi sebenarnya walaupun Walaupun sempat turun dalam Tetapi sebenarnya area ini saat ini masih menjadi Area favorit dari pergerakan harganya Matic tersebut Oke teman-teman Kalau kita lihat Kenapa harga saat ini ini masih menjadi Konsolidasi areanya dari Matic Kita bisa tarik dari Vibonya teman-teman Di sini Saya mengambil dari Swing di sini Ini adalah titik ini saya ambil sebagai swing hike Ya Terus kemudian ini terendah ya Di sini terendah saya ambil sebagai swing low Kemudian saya berikan garis Seperti ini artinya ini adalah satu trend yang sedang saya analisa Ini adalah trend yang saya analisa Oke Saya menganalisa trend turun ini Teman-teman ya Dalam trend turun ini Kita lihat Pergerakannya dari Matic adalah seperti ini Jadi di dalam dia menyusuri trend turun itu Ternyata Matic ini Dalam trend turun ini ya teman-teman Ternyata Matic ini mantul Ya turning Atau retracement ke atas Jadi trend utamanya adalah trend turun Sehingga retracementnya adalah ke atas Turningnya di sini teman-teman ya Dan Setelah itu adalah harganya Konsolidasi di area yang saya bikin ini Area block konsolidasi seperti ini Dan area ini teman-teman Area ini Itu adalah Sebenarnya adalah merupakan satu resistant Ya kalau kita tarik seperti ini Itu adalah satu resistant yaitu di 2-3 Retracement Jadi area dari sini ke sini Ini masih merupakan area Yang sifatnya spekulatif buy Dan ini sudah cukup lama teman-teman ya Karena dari Kalau boleh dibilang ini dari Ini Oke saya kecilkan dulu Ini dari Tanggal 15 Juni Sampai sekarang 15 Juni sampai sekarang Itu Titik ini masih menjadi resistant yang Agak-agak sulit untuk ditembus oleh Si Matic ini teman-teman ya Jadi walaupun dia sempat turun Ke bawah Dan kemudian kembali lagi naik Nah dia istilahnya Masih ketemu resistant di situ Dan untuk saat ini teman-teman Untuk saat ini Matic itu hanya tepat persis sedikit di atas resistant tersebut Hanya sedikit aja di atas resistant tersebut Jadi kalau resistannya di 16.485 16.485 Maka harga Matic sekarang di 18.800 Itu kan baru sedikit sekali Dia break dari Resistant tersebut Nah bagi breakout trader Atau trader yang Baru akan membeli ketika dia breakout Tentu hal ini belum memicu Trigger Mentrigger order ya teman-teman Kalau saya Biasanya kalau Breakout dari satu area Area konsolidasi Atau area Ya area base nya Seperti itu Saya baru akan masuk beberapa tik Ketika dia sudah mulai breakout Seperti itu Atau sekalian kalau saya Dapet Saya beli di bawah Seperti ini boleh Atau kalau enggak ketika dia breakout Dengan catatan teman-teman ya Dengan catatan volume breakout nya Harus tinggi Volumenya Jadi kalau breakout nya Enggak ada volume Biasanya ya juga Bisa kempes lagi Itu saja yang Teman-teman mesti perhatikan Kalau barang ini mau breakout Kalau posisi sekarang Matic ini Ya dia berada di Satu konsolidasi Berupa blok yang saya bikin ini teman-teman Kalau Misalkan harganya cuma disitu-situ aja Saya ya enggak tertarik Tapi kalau misalkan Sekalian ke bawah Dan tidak tembus dari area ini Ya menarik Ya Tetapi kalau Tetap disini-sini aja Saya belum tertarik Istilahnya belum ada Kelihatan volume yang menunjukkan Bahwa breakout ini akan berlanjut dengan kuat Kenapa? Karena setiap kenaikan Kenaikan yang kuat Dia harus didorong Oleh volume yang kuat Bahwa menunjukkan bahwa Trend naik itu Dijebol dengan volume kuat Seperti itu teman-teman Kita mesti memantau Dulu Dalam beberapa jam Dalam beberapa jam Atau beberapa hari ke depan Apakah Untuk Matic ini Bisa breakout Area resistant 23 retracement Di sekitar 16 ribuan ini ya Teman-teman Seperti itu aja Yang mungkin bisa saya updatekan Untuk Matic ya Jadi 16.400 Adalah support Resistannya Berikutnya ada di 2.100 Maksud saya 21.000 Kemudian ada di 24.000 Nah kalau teman-teman Mau melihat yang lebih Real Boleh Bisa digunakan juga Dengan menggunakan candle Jadi disini Itu ada Di 18.000 Itu resistant Kemudian di 20.000 20.800 Eh maksud saya 20.400 Kemudian di 21.000 Kemudian di 23.300 Namun demikian Kalau teman-teman Mau menggunakan Resistant penting Boleh Kalau mau mempersimple Gunakan saja Di 21.000 Dan di 24.600 Itu saja Yang bisa saya Sampaikan untuk Update Untuk Matic Dia harus Keluar dari Area yang Saya Beri block ini Dengan volume Yang kenceng ya Volume yang tinggi Kalau volumenya Biasa saja Kenaikannya juga Tidak Signifikan Seperti itu Itu menurut saya Ya teman-teman Demikian dari saya Surya MS Trade & Investment Terima kasih Untuk teman-teman Semuanya Sampai jumpa